Intro Saya kok sering berandai-andai ya Kalau lihat sahabat-sahabat saya yang pisah Kemudian tiba-tiba bisa menyatuh kembali Rasanya enak sekali Who knows ya Bisa, kalau dua-duanya belum ada pasangan Oh kalau dua-duanya belum ada pasangan Ada kemungkinan Sangat memungkinkan Coba dengerinnya nasihat dari ibu dewasa dan senior Sangat memungkinkan Karena kan mungkin masing-masing sudah Sudah menikmati masa freelance-nya Dan tiba-tiba menyadari bahwa Hidup itu apa sih? Kan yang diuber ketenangan Kalau cari senang belum tentu tenang Tapi kalau mencari tenang insya Allah pasti senang Amin ya Tuh Apalagi ada empat loh Monumen Kita tunggu aja deh, kita gak tau ya Saya mengundang sahabat Jasafin lagi Wah ini sama juga Tegar, ikhlasnya, cantiknya Sukses di karirnya Mungkin kenal Oki Asokawati Wah ini kayak kalau Praga Watia Praga Watia anggota Parlemen Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Cantik kan? Oh masya Allah Berikut ini Silahkan Oki Asokawati Keinginan untuk menjadi terkenal Sudah ada dalam benaknya Sejak remaja Saat ia mengikuti pemilihan putri remaja Majalah gadis di tahun 1978 Kehidupan Oki berubah Setelah perancang pusana Iwan Tirta Yang juga menjadi juri dalam ajang tersebut Menawarinya untuk menjadi model Dalam peragian pusananya Dan sejak saat itu Wajahnya kerap menghiasi sampu Majalah remaja Dan majalah wanita Kesibukan pemotretan dan show Sempat membuatnya cuti kuliah Dari Falkutas Psikologi UI Namun akhirnya Gelar sejana berhasil diraihnya Di tahun 1988 Dan tidak hanya itu Sekolah modeling Oki pun Dididikannya pada tahun yang sama Oki menikah dengan juri potret Firman Iksan Dan dikaruniai Tanisa Diva Sitimur Barani Namun pernikahan di Kandas Di tahun 2003 Oki pun kembali menikah lagi Dengan Fajar Tia Sasono Padmodi Mulyo Dan dikaruniai Kuin Tadira Asokawati Padmodi Mulyo Sayangnya Ini pun tidak berlangsung lama Karena Mas Nono Dipanggil ke pangkuan Tuhan Tidak ada yang berpisang Yang berpisang mungkin hanya alamnya saja Setuju ya? Oke Kita melihat figur Tama-tama yang saya undang Saya buka dengan opening Tegar Ikhlas Kuat Itu semua terpancar melalui wajah Dari sahabat-sahabat saya yang ada di sini Apa sih Kiatnya Mbak? Bisa melewati cobaan demi cobaan itu sendiri Dengan bisa hadir sebagai sosok yang seperti yang saya bilang tadi Iya Saya rasa Peleburan ego mungkin ya Kalau Dari saya Yang saya ingat dari kecil Sampai jadi model Sampai sebelum kejadian Almarhum suami saya pindah alam duluan Itu adalah pemupukan ego Dikagumi, shio dan lain sebagainya Tapi ketika ada kejadian yang mungkin Tidak sesuai dengan ego kita Disitulah Peleburan ego itu Dan Menurut saya Ketika kita bisa Meleburkan ego kita Tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri Dengan cara tentu mengasah dimensi spiritual kita Dengan cara jalan yang betul Ya insya Allah kita bisa diberikan ketegaran itu Seberapa besar sih ego seorang Okeasokawati pada masyarakat Jadi pengen tahu kita ya Ya itulah Saya tuh kadang-kadang suka mikir ya Alvin Rasanya mungkin Setiap orang kok pasti punya satu kejadian yang memukul egonya dia Gitu ya Mungkin saja saya salah gitu ya Turning point apa reminder apa gimana? Bisa dikatakan turning point Hanya saja mungkin Ketika kita menghadapi ketetapan Allah tersebut Cara kita Membenah diri itu kadang-kadang masih kurang tepat gitu Nah jadi kalau ditanyakan ego oke sebesar apa Saya bisa bilang memang besar sekali Karena rasanya saat itu yang saya inginkan selalu saya dapat gitu Mulai dari ingin masuk UI dapat Mulai dari ingin jadi orang terkenal dapat Mulai jadi ingin top model dapat Ingin punya anak di usia 34 dapat Pernikahan yang kedua Almarhum suami saya ingin punya anak di usia 46 dapat gitu ya Jadi betul-betul luar biasa itu ketika satu itu Yang saya minta supaya Almarhum sembuh gitu bisa bersama saya Ternyata tidak tuh itu itu luar biasa sekali gitu menurut saya Ada dua hal sih dalam hidup saya yang saya rasakan menghantam ego saya Pertama adalah ketika para desainer tidak memilih saya lagi gitu Untuk menjadi gongnya di akhir fashion show gitu ya Itu buat saya benar-benar kayak ditampar banget gitu ya Nah you have been through so sekian lama Suara oke adalah gongnya gitu Dan yang kedua ya waktu Mas Neno kemudian pindah alam itu gitu Tapi kompromi apa terhadap diri kita sendiri pada saat itu terjadi? Ya bahwa yang terjadi pasti maunya Allah gitu Kita punya mau Allah juga punya mau Tapi yang terjadi pasti ya maunya dia gitu Oleh sebab itu ketika saya mulai bertafakur mengenai ketetapan-ketetapan Allah Dan kalau ada yang saya mau terjadi Saya bisa bersyukur terima kasih banget Karena ternyata maunya saya sama maunya Allah itu sama gitu Tapi babak belur juga lah Kalau misalnya bisa dibilang ya Mbak Wi ya Ya Mita ya aduh Jungking-jungking Udah babak belur deh Sering banget kalau air mata tumpah dengan apa istilahnya Orang bilang nungging-nungging gitu Bersungkur dan bersujud sama Allah Dengan memutar pikiran untuk tetap bersangka baik terhadap Tuhan Memang sempat punya perasangka tidak baik? Alhamdulillah dilawan untuk tidak berperasangka buruk terhadap Allah Jadi kalaupun dalam kesedihan Bersujud, tersungkur Dengan minta ampun Ya Allah Alhamdulillah Gitu kan orang biasanya bilang Alhamdulillah waktu senang Tapi ini pada saat kita sangat menderita Sangat sakit Tuhan Terima kasih Pernah marah gak pada Allah? Pernah marah sama Allah dengan puasa 61 hari Maunya 123 hari Tapi ginjalku kena Saluran kemiku kena Udah bit'ah itu Sudah demo Demo melalui puasa Dan itu sudah berlebihan Dan minta ampun juga Karena kok Allah dimarahin ya Mbak Oki bagaimana? Pernah punya satu amarah yang luar biasa? Terhadap pencipta kita Terhadap kreator kita Terhadap Allah Serasa saya Seingetan saya Rasanya tidak ya Hanya bertanya ya Big question Kenapa saya begitu ya Kenapa bukan orang yang nikahnya udah puluhan tahun Misalnya seperti itu Kenapa kok saya masih badannya masih bagus kok kegeser gitu ya Tapi Tapi tidak kemudian marah gitu ya Karena ya Alhamdulillah mungkin karena Orang-orang di sekitar saya juga gitu Yang men-support saya Memberikan secara rasional Secara spiritual gitu Jadi ya Tapi lumayan juga tuh ya Puasa 61 hari ya Mbak Wia Mungkin 123 lagi Mositif betul itu Oke kita break dulu Saya sampai speechless Kebanyakan Minta 123 hari ya Kita kembali saat lagi Hanya di Jazz Out Dari 1 kasur berlima Jadi Buat aku itu Itu kebahagiaan yang Dia gak kembali Karena memang melelahkan Alvin ketika kita berusaha Jadi polisi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih